Puisi adalah salah satu kenyataan yang di dalam struktur tetapi memainkan struktur karena itu saya cenderung memandang bahwa salah satu ciri kejeniusan seorang penyair sebagaimana ciri kejeniusan dalam bidang-bidang lain adalah sanggup memberontak strukturnya kalau kita misalnya pernah melihat permainan catur para master maka akan tahu bahwa grandmaster seperti Michel Tal adalah pecatur yang menolak struktur permainan yang baku ia mengembangkan permainan gambit sehingga mengorbankan banyak dalam struktur pembukaannya hal yang sama juga dilakukan oleh grandmaster lain seperti Bobby Fischer misalnya tentu tidak semua grandmaster juga memang melakukan perusahaan struktur orang grandmaster muda sekarang seperti Magnus Carlsen tentu saja dalam berbagai permainannya tidak pernah melakukan langkah-langkah gambit yang membahayakan macam yang dilakukan oleh Michel Tal nah tentu di dalam bidang sain juga begitu di dalam filsafat begitu kita tahu misalnya Nietzsche itu adalah filosof yang cara menulisnya merombak struktur kalimat atau ada yang saya suka misalnya misalnya buku Traktatus Logico-Filosophicus karya Wittgenstein itu jelas merombak cara kecenderungan orang menulis buku filsafat atau esai filsafat demikian tidak mudah di lapangan puisi tantangan besar bagi setiap penyair adalah merombak struktur yang sudah ada baik struktur dari penyair terdahulu maupun struktur dari puisi-puisinya yang belum lama dia tulis itu mengerikannya ya itu mengerikannya kerja kerja bagi seorang bagi para jenius itu bahkan yang sudah dia kerjakan pun dia akan tolak lagi bukankah Wittgenstein juga menolak bukunya, pikirannya dalam Traktatus Logico-Filosophicus dan kemudian di dalam Philosophical Investigation ia menolak Traktatus Logico-Filosophicus jadi buku keduanya menolak buku pertamanya kecenderungan orang kan mengarang buku berikutnya untuk memperkuat pikiran di buku sebelumnya saya membaca puisi-puisi Willy Fahmi dalam kumpulan sebelumnya mencatat demam lalu beberapa hari lalu mendapat kiriman file puisi judulnya Unboxing judulnya sangat keren menurut saya Unboxing adalah bahasa orang-orang sekarang yang belanja online lalu mendapat kiriman barang itu kemudian memvideo mengunboxing barang yang dikirimkan melalui paket itu itu ternyata salah satu bagian dari video-video yang digemari oleh warga warganet youtuber misalnya atau di instagram atau dimana saya tidak terlalu mengikuti tapi sering juga tanpa sengaja melihat adegan-adegan semacam itu namanya Unboxing angkatan tua wahai yang di belakang saya mungkin tidak terlalu akrab dengan kata Unboxing bahkan saya sendiri sudah merasa undur ke belakang sedangkan Willy Fahmi tentu adalah generasi milenial yang yang mengapresiasi dan menyerap secara langsung dan jauh lebih dekat istilah-istilah milenial sekarang itu dan bisa saya katakan bahwa puisi-puisi Willy Fahmi yang dikirim ini adalah puisi yang memanfaatkan ia sendiri menyebutnya ia sendiri menyebutnya saya tidak tahu apa ini sudah cetak atau belum ia menyebutnya box kelisanan box kelisanan jadi judulnya adalah Unboxing dan judulnya juga menandakan ini dari kebudayaan sekarang paket kalau dulu saya paket-paketan itu yang ngirim pihak pos mengirim buku selesai kalau sekarang kan paket adalah sudah menjadi transaksi yang nomor satu kelihatannya di dalam wilayah jual-beli sekarang karena dorongan orang sekarang tinggal di rumah untuk untuk UFH menjaga jarak dan lain-lain dan kalau kita lihat settingnya juga ini berlatar situasi 2020-2022 jelas ini adalah situasi yang memaksa kita banyak di rumah karena covid ya oke nah ini yang saya sebut bahwa ini box kelisanan dan dengan cara ini artinya penyair sangat berbuat baik untuk para pembaca kalau ini jadi cetak gitu ya dan memakai istilah box kelisanan penyair berbuat baik buat pembaca bahwa yang sedang di unboxingnya ini yang sedang dibongkarnya sendiri dan juga kita kemudian membongkarnya adalah urusan kelisanan apa saja kelisanan itu ya tadi sudah kita sudah kita bahas misalnya apa kata unboxing itu sendiri adalah bagian dari kelisanan kelisanan di zaman milenial kenapa? karena kita tidak usah menyebut kelisanan itu jelek ya tidak ya sama sekali tidak tapi ini biasanya muncul istilah istilah kelisanan itu untuk membedakan tradisi literat tradisi baca tulis dengan tradisi yang belum baca tulis puncak dari baca tulis adalah tradisi ilmiah ini pengaruh dari otoritas lembaga-lembaga otoritatif akademik yang melarang bahasa lisan masuk ke dalam karya ilmiah karena itu muncul istilah kelisanan untuk membuat benteng pemisah antara bahasa yang bahasa yang sifatnya literatif gitu ya dengan bahasa yang sifatnya belum disetujui oleh otoritas akademik nah sastra itu tidak ada kaitan langsung dengan lembaga akademik meskipun sastra dikaji di lembaga-lembaga akademik tapi sastra dalam kenyataannya sastra itu sendiri tidak sedang bicara akademisme bahkan cenderung mengolok-olok akademisme itu contohnya apa puisi puisi itu adalah selain kenyataan yang unstructible yang menolak structure yang menolak berpikir lurus seperti para akademisi mereka mereka juga menolak isilah-isilah yang dipakai di dalam puisi-puisi mereka jadi ada kecenderungan penyair itu untuk untuk menolak struktur yang umum yang lurus sekaligus juga ada kecenderungan untuk tidak menggunakan idiom-idiom yang menunjukkan mereka ada di dalam wilayah keliterasian penting juga bahwa puisi Wili Fahmi justru muncul di jaman anak-anak muda di jamannya teriak-teriak soal literasi mari membaca mari membaca justru Wili Fahmi dengan unboxing dan box kelisanan ini ingin menunjukkan memang ada yang salah dengan tradisi lisan kita dengan dunia lisan bukan tradisi lisan dengan kelisanan kita emang ada yang salah kalau gue ngomong pakai lu pakai mane pakai dewek pakai sia pakai aing bercampur bahasa betawi bahasa sunda bahasa apa memangnya salah ya salah kata skripsi loh kita kan tidak sedang menulis skripsi begitu kira-kira kata si puisi Wili Fahmi ini bayangkanlah kalau puisi itu bicara kepada kita dia akan bilang bahwa gue bukan skripsi gue bukan tesis gue bukan disertasi gue bukan karya ilmiah di sebuah jurnal gue adalah puisi dan hadapilah gue sebagai puisi kira-kira begitu kelisanan menantang dunia apa dunia keaksaraan ya bukan keliterasian agak bingung juga oke kita mulai masuk ke dalam dua puisi saja karena ya tidak usah banyak juga nanti kita lanjut saja pada kesempatan lain pertama kita lihat ada puisi yang berjudul Bismika saya mau tanya dulu kalau Anda semua terutama yang muslim mendengar kata Bismika itu kira-kira ingat apa karena kalau saya sih tidak tidak memandang ini bahasa Indonesia ini adalah kelisanan dalam tradisi kelisanan dari mana saya tahu ini Bismika itu apa karena saya melihat melihat tanda-tanda lain yang Anda lihat di dalam puisi Bismika ini pertama saya melihat mimpi ini yang paling menonjol ya kata mimpi ini lalu berrelasi dengan Bismika oh berarti Bismika yang ada di sini berkaitan dengan doa tidur Bismika Allahuma Ahya wa Bismika amut gitu loh pikiran saya kira-kira ya makanya tadi saya bertanya apa yang Anda pikirkan kalau saya berpikir begitu ya andaikan cara berpikir kita sama terutama tentu ini orang-orang muslim maksud saya andaikan kita berpikir sama wahai saudara-saudara yang muslim berarti berarti penyair berhasil dengan menuliskan judul tanpa harus lengkap dia memotong struktur di belakang sini Bismika Allahuma Ya wa Hamut dia potong dia buang dia cukup menulis kata Bismika jeniusnya lagi Willy Fahami menyadari bahwa yang dia sedang bicarakan juga bukan kaitannya dengan Tuhan kan kan kalau arti Bismika Allahuma Ya Wa Hamut itu adalah doa yang menyebut Bismika Allah Bismika dengan menyebut namamu dengan namamu ya Allah ternyata Fahami tidak 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 mau mengatakan bahwa puisi ini bukan tentang kepada Allah jadi kira-kira kalau ini diartikan dengan menyebutmu saja dengan menyebutmu entah menyebut apa kan mu disini boleh jadi menyebut puisi menyebut diri aku lirik sendiri menyebut seseorang yang menjadi alamat puisi ini menyebut pembaca ya jadi itu luasnya struktur yang tidak pernah lengkap itu beda dengan struktur yang lengkap selamat malam pak presiden jelas disitu strukturnya lengkap pasti kata itu untuk presiden bukan untuk yang lain tapi kalau Bismika dengan menyebut mu mu disini kemana ya terbuka karena strukturnya tidak lengkap jadi struktur tidak lengkap itu selalu punya kelebihan di dalam hal membangun dunia yang prismatis dunia yang luas dunia yang dunia yang di dalam istilah sebentar saya matikan dulu HP dunia yang di dalam saya ulangi lagi saya lupa tadi ya jadi jadi struktur yang tidak lengkap itu punya kelebihan dalam hal membuka peluang bagi struktur lain untuk masuk jadi kita kita sebagai pembaca itu punya punya struktur yang bisa menangkap struktur orang yang tidak lengkap kemudian kita menjadi bagian dari ketidak lengkapan itu kita melengkapi jadi penyaih dalam hal ini Willy Pahmi membuka sebuah kata Bismika ini ini tafsir saya lagi-lagi maksud saya tidak harus benar tidak harus benar berdasarkan pemikiran Willy Pahmi sendiri buat apa kan saya tidak mau konfirmasi ke Willy kita punya kebebasan sebagai pembaca untuk untuk memanfaatkan energi kreatif untuk memanfaatkan sesuatu di dalam di dalam puisi tadi saya sampai pada oke jadi kalau kita melihat sesuatu atau struktur yang tidak lengkap kita biasanya memiliki kemampuan untuk melengkapi struktur tersebut dengan cara menduganya mengiranya atau secara kreatif kita menganggap bahwa maksudnya adalah A, B, C, D dan selanjutnya sesuatu yang sudah jelas tidak membuat kita tertantang untuk untuk memasuki dunia ya ini yang perlunya ini pentingnya bahwa mengapa ada struktur yang tidak lengkap agar kita bisa masuk ke dalam struktur yang tidak lengkap itu struktur yang lengkap seperti bahasa sain yang terlalu jelas dan akhirnya tidak bisa difalsifikasi itu membuat strukturnya itu punya otoritas tertentu dan kita terlarang untuk masuk ke dalamnya ini bedanya bahasa puisi dengan bahasa ilmiah itu ternyata bahasa puisi membuat kita bisa masuk ke dalam dunia sedangkan bahasa ilmiah membuat kita malah diajari kita menjadi menjadi reseptif kita menjadi tidak produktif lagi di hadapan bahasa sedangkan di hadapan puisi yang tidak lengkap tadi atau saya sebut puisi jenius itu kita justru punya kekuasaan untuk masuk itu luar biasa oke kita teruskan jadi cara berpikir saya sangat struktural memang bahwa ini sangat ditentukan oleh yang terkait di dalam unsur-unsur dibangun strukturnya ada bismika yang mengingatkan saya pada doa bismikaluh mayawamud tetapi kemudian itu merasa dibenarkan saya merasa itu dibenarkan karena munculnya unsur mimpi kata mimpi di dalam puisi ini apalagi yang menunjukkan bismika ini berkaitan dengan doa tadi atau berkaitan dengan situasi mau tidur ini loh ada kata dini hari artinya ini situasinya sudah mah mimpi dan juga dini hari gitu ya oke oke kita baca secara lengkap sekarang ya bismika yang berderab dari jam datang jam pergi baiknya kasih makan apa kepada draft mimpi minggu yang cepat jadi bekas dan himmel jalan dini hari bismika rtl-rtl kerja semoga kamu gak mewek kita kan cuma halaman belakang dari cinta dan bahasa coba perhatikan ya bahwa pelisanan puisi itu membaca puisi dari teks tulis menjadi suara-suara macam tadi itu agak susah karena ada struktur lain menurut saya saat struktur pembacaan lain saat kita diam dan menghadapi puisi sebagai bentuk tulisan kalau saya termasuk orang yang cenderung memudah dan menikmati puisi sebagai bacaan bukan puisi yang dibacakan puisi sebagai teks itu bagi saya cukup ketika puisi dibacakan dalam panggung-panggung apalagi itu menjadi rusak puisi itu saya termasuk orang yang tidak pandai membaca puisi yang menurut saya sedikit saja orang yang pandai membaca puisi itu bahkan di tangan para penyiirnya sendiri puisi-puisi itu tidak dirusak kalau dibacakan tidak usah saya sebutkan penyiir-penyiir itu cuma ya tidak kena saja tidak pas termasuk tadi yang saya lakukan saya harus melatih berkali-kali sehingga ketemu nada yang tepatnya nada ini saya rasakan ketika saya menatap puisi ini tapi ketika ketika saya ketika saya membacakannya melisankannya agak susah saya ulangi lagi aja bismika yang berderap dari jam datang jam pergi baiknya kasih makan apa kepada derap mimpi minggu yang cepat jadi bekas dan himne jalan dini hari bismika RTL-RTL kerja semoga kamu gak mewek kita kan cuma halaman belakang dari cinta dan bahasa 2021 saya kira yang kedua ini lebih baik ya nah bagaimana cara membaca puisi salah satu pendekatan yang perlu kita kembangan perlu kita jaga dari para guru SMA kita guru SMP kita jangan main-main ini ada sebuah pendekatan yang kelihatannya iseng tetapi sebenarnya pendekatan ini menunjukkan bahwa kita adalah pembaca yang sanggup memasuki sebuah dunia mari kita lihat itu sudah saya pindahkan ke dalam MS Word tadi Willy Pahmi mengirimkan kepada saya dalam bentuk PDF lalu saya mengambilnya ke dalam bentuk Word ini sangat merepotkan karena saya harus memastikan apa yang dipindahkan yang acak-acakan ini tersusun lagi seperti dalam file aslinya ini file aslinya tadi semacam ini kemudian bagaimana sih cara kita membaca puisi itu ada apa yang yang hilang di dalam puisi ini sehingga terasa ada yang janggal tapi kita mengerti nah kita harus sekarang tambalkan apa yang kita mengerti terhadap sesuatu yang janggal sehingga kita ikut bermain katakanlah Willy Pahmi itu Mikkel Thal dan kita menjadi ikut melayaninya sebagai Bobby Fissernya gitu ya jadi atau sebagai Irene kalau di Indonesia atau sebagai Botes kalau di ini tidak ada lain kalau di Kanada ya nah oke contoh ini yang saya maksudkan munculnya kata-kata yang merah di dalam puisi Willy Fahmi ini ini menandakan ada aktivitas saya mengisi kekosongan di dalam puisi-puisi Willy sehingga saya dan puisi Bismillahir kemudian punya hubungan yang erat dan akhirnya saya berkuasa terhadap puisi ini jadi sekali lagi kalau bahasa ilmiah itu punya otoritas dan mengatur kita untuk membenarkannya tapi bahasa puisi justru boleh saja kita sebagai pembaca punya otoritas mungkin dibalik kata apa doktrin jargon lisensia poetica ada kebebasan bagi para penyair itu sebetulnya menurut saya mesti ditambahkan lisensia poetica itu juga berlaku pada kebebasan kita memberi makna pada apa yang kita baca lisensia poetica adalah bahwa para pembaca juga punya lisensia punya kekuasaan poetis terhadap apa yang dibacanya mungkin begitu ya tapi menurut saya itu lebih baik ketimbang kita meletakkan power terhadap terhadap pengarang semata akhirnya kalau power ada di pengarang kita merasa jadi bodoh kita merasa jadi buta kita merasa lemah dalam membaca kita teruskan ya jadi Bismillahirrahmanirrahim ini saya beri tanda siku karena ini dugaan saya jawabin dia dia awalnya begini kemudian terpotong gitu ya muncullah sepenggalnya mungkin anda juga pernah membaca apa kakawin negara kertagama karya empu krapancang abad ke abad ke 14 ya 13 13 berapa 65 kan jadi abad 14 ya empu prapanca itu mengarang kitab negara kertagama tahun 13 59 kalau dibaca melalui terjemahannya ya itu adalah sebuah sebuah narasi sebuah sejarah dalam versi yang tidak lengkap dalam versi dalam versi kakawin pupuh ya dalam versi pupuh bagaimana saya merasakan siapa hayam buruk saya merasakan situasi negeri saat itu situasi jawa beberapa wilayah yang dikunjungi oleh oleh hayam buruk itu dalam data-data kata-kata yang yang terputus-putus yang tidak lengkap berarti pupuh perapanca itu penyair seperti pilih pahami penyair ternyata melukiskan dunia itu cukup dengan impresi-impresi dengan dengan tanda-tanda bukan dengan kelengkapan jadi kata itu adalah tanda saja yang ia percaya bahwa kita adalah pembaca yang mengerti kerennya penyair macam Willy itu yakin bahwa kita mengerti dan bisa memasuki dirinya kita lihat Bismillah Al-Humayyaw bisa maka saya tuliskan yang berderap dari jam datang dan jam pergi ini menurut saya ya jadi ada yang berderap dari jam datang dan jam pergi di dalam puisi aslinya tidak ada kata dan tidak ada kata ini ini munculnya kata-kata yang merah ini sekali lagi adalah munculnya daya baca yang sifatnya normatif terhadap ruang struktur yang dibuat sedemikian rupa untuk kehilangan kenormalannya kenormatifannya sorry kenormal yang berderap dari jam datang dan jam pergi ini sebaiknya dikasih makan apa eh tidak tidak salah sebaiknya kasih disini sebaiknya memberi kasih disini ya ini memberi sebenarnya tambahan kasih disini sama dengan memberi yang berderap dari jam datang dan jam pergi ini sebaiknya memberi makan apa jadi pahami kata kasih disini karena kasih itu kan bisa dikasih bisa mengasihi gitu ya dalam konteks ini ya ya kan jadi penyair tidak memilih kata dengan morfem yang jelas mengasihi atau dikasihi tidak makanya dia sebut kasih saja dan mempercayakan kata ini bermakna dalam konteks keseluruhan puisi ini saya menangkap sebaiknya memberi makan apa sebaiknya kasih makan apa kepada derap mimpi jadi yang jadi subjek apa yang jadi subjek adalah yang berderap dari jam datang dan jam pergi itulah subjeknya dengan perba dengan kata kerja memberi apa memberi makan memberi itu perbanya kepada derap mimpi ini yang menjadi objeknya sasarannya yang menerima akibat dari subjek tadi yang berderap dari jam datang dan jam pergi ini sebaiknya kasih makan apa kalau ditambahkan kepada derap mimpi dan minggu yang cepat jadi bekas dan himne jalan ini hari kenapa ada dan kalau tidak ada kita membayangkan bunyi dan disitu agak bingung sebaya kita lihat ke atas aslinya yang berderap dari jam datang jam pergi baiknya kasih makan apa kepada derap mimpi misalnya itu koma itu seakan-akan bukan mimpi minggu yang cepat jadi bekas ini bisa berbunyi seperti kalimat awal meskipun penyanyi sudah baik hati memberi tanda koma dan juga awalan kalimat disini yang tidak kapital minggu disini tapi salah-salah biasanya orang membacanya kan kadang-kadang tidak se-apik itu penandaannya misalnya puisi-puisi pagunawan Muhammad itu tidak apik tidak se-apik puisi wili pahmi karena orang bisa salah baca untuk menanggulangi itu kita harus menambahkan apa sih sebenarnya selah koma ini masih ada kata tidak menurut saya disini ada dan kepada draft mimpi dan minggu yang cepat jadi bekas dan muncul lagi dan yang disimulkan dengan singkat dengan tanda dan ini dan himne jalan dini hari saya teruskan lagi ke yang hasil saya tadi bismika disini dengan namamu ketemulah namamu disini apa maunya bukan Allah tadi sudah saya katakan tapi RTL RTL kerja apa RTL rencana tindak lanjut ya gini loh kalau kamu secara kebetulan memang puisi-puisi wili pahmi ini mengisahkan hampir semua saya kira mengisahkan pekerja generasi ya pokoknya mengisahkan akulirik-akulirik yang 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 bekerja gitu RTL ini biasanya muncul di dalam kehidupan para pekerja yang ingin meningkatkan kinerjanya lalu melalui tahapan evaluasi ya setelah evaluasi itu lalu menerima rencana tindak lanjut itu RTL bagaimana sih boleh jadi setiap orang punya disiplin untuk membuat RTL setelah mengevaluasi kinerjanya dalam waktu sebulan ini aduh apa sih yang membuat saya kok gak ada kenaikan dia lalu lalu membaca ulang data-data oh ternyata problemnya adalah saya selalu ada keterlambatan pengiriman barang misalnya dalam hal ini nah maka di RTL nya muncul tidak boleh lagi ada satupun barang dimulai minggu depan yang terlambat dikirimkan dengan alasan hujan alasan sakit misalnya ada pernah beberapa barang tidak dikirim karena saya sakit lalu ya terlambat besok yang saya kirim harusnya ditangani di RTL itu dicetatan bahwa nah kalau saya sakit saya harus meminta bantuan seseorang teman saya untuk segera mengambilkan barang saya atau petugas di kantor pos pengambilnya atau petugas gojek atau petugas apa sehingga saya tidak pernah menunda barang siapapun itu namanya RTL saya ulangi lagi Bismika RTL-RTL Kerja dengan namamu RTL-RTL Kerja ya gitu ya dengan nama kamu loh RTL-RTL Kerja nah gitu ya dengan nama kamu loh bukan dengan nama Tuhan bukan dengan tapi kemudian apakah membacanya begitu Bismika RTL-RTL Kerja semoga kamu gak mewek kamu disini siapa kamu RTL-RTL Kerja tidak mungkin RTL-RTL Kerja tidak akan mewek ya tapi subjek yang bekerja di atas RTL ini ya aku lirik karena itu aku lirik tidak harus muncul sebagai aku tidak harus muncul di dalam kata aku semoga aku gak mewek misalnya bukan begitu semoga kamu gak mewek ini kan ada sebuah translasi saja gitu dari dari posisi aku kepada sebagai aku yang menyebut dirinya kamu contoh sederhana gini lah kalau kamu bercermin ya kalau kamu ngobrol dengan ibumu kamu akan bilang aku dengan temanmu aku tapi ketika kamu ngomong ke cermin kamu menyebut dirimu apa kamu kamu sudah sarapan belum gitu loh padahal itu wajah kamu sendiri yang kamu lihat kamu kenapa melihat saya padahal itu kamu nya ya aku-aku juga itu seperti apa transformasi atau apa silah saya tidak tahu tapi pemantulan nah kita yang paling tepat ya pemantulan di cermin datar bukan cermin cembung atau cekung yang nanti logikanya dicerbalik ya kalau kamu disini masih dalam cermin datar sehingga kamu adalah aku semoga kamu gak mewek kita kan cuma halaman belakang dari cinta dan bahasa ya ini seperti sejenis afirmasi yang yang menenangkan aku lirik kita muncul disini ya aku dan engkau yang mungkin adalah aku dan engkau yang sama ya ayo ayo alami oleh anda sendiri semua para pelajar mahasiswa siapapun kalau baik cermin baik cerminnya ada ataupun tidak kalau kita menyebut kata kita itu boleh jadi kita itu ya aku juga aku dan kamu kamunya adalah aku juga kita mau apa ya maksud kita disitu mungkin bukan orang lain bukan ada orang lain selain selain saya selain aku tapi ya aku sendiri kita kan cuma halaman belakang dari cinta dan bahasa ya jadi cinta itu ada di halaman depan bahasa itu ada di halaman no.7 bahasa yang dimaksud saya kira oleh Willy Fahmi adalah bahasa dalam pengertian yang tadi saya bilang bahasa yang akademik bahasa yang tinggi bahasa yang otoritatif bahasa yang saintik bahasa yang filosofis bahasa yang yang serba mengatur kehidupan ini dia ada di depan nah puisi ini kan jelas muncul di dalam sebuah latar belakang karena menghindari kata-kata yang sifatnya tinggi itu gitu ya dimana contohnya mewek ya ini mewek itu tidak ditulis miring oleh Willy Fahmi sendiri karena kalau dimiringkan sebenarnya ini menjadi mengalahkan kata mewek oleh tradisi ilmiah ya ya tidak tidak harus dimiringkan toh ini kelisanan mewek itu adalah menangis semoga kamu tidak menangis semoga kamu tidak mewek jelas Willy Fahmi punya hak untuk menggunakan kata mewek dia orang Bandung ya orang Sunda punya hak untuk menggunakan kata bahasa Sundanya sendiri lalu ketika dia mengatakan kita kan kita kan cuma halaman belakang dari cinta dan bahasa ini bahasa apa bahasa kuasaan bahasa Indonesia yang berkuasa terhadap bahasa Sunda itu bahasa yang serba di atas itu serba di depan itu cinta juga bahasa yang di depan sana terus untuk apa kita begini begitu ya karena kita ada di latar belakang gitu lah kira-kira kita kan cuma halaman belakang jadi kalau kalau kita cuma halaman belakang ini untuk apa kita bersedih gitu atau memang kita ada di halaman belakang berarti enggak kalau kalian adalah prinses seorang prinses Arab misalnya prinses Arab ingat prinses Arab yang harus harus membuang diri ke Inggris gara-gara bertengkar di keluarga Arab kalian keluarga keluarga yang dihormati di Arab ya tentu kalian mewek karena di halaman depan gitu ada di halaman depan dan kalau dibuang ke belakang dijadikan tidak prinses lagi ya kemudian akan menjadi sedih tapi kalau kalau kita pada dasarnya adalah buruh dan lalu bekerja sebagai buruh kenapa harus bersedih misalnya kalau kita PNS yang bekerja sebagai PNS kenapa harus bersedih ya toh sama-sama ada di latar belakang gitu ya kita kan cuma halaman belakang dari cinta dan bahasa atau begini kita pindahkan puisi secara umum biasanya kan dipahami sebagai bahasa cinta puisi itu cenderungnya dipahami sebagai ungkapan-ungkapan romantik tapi sebenarnya sebenarnya puisi itu menurut pahami sendiri itu adalah ada di latar belakang cinta itu sendiri karena karena toh tidak pernah ada puisi yang benar-benar bagus ya ya semua puisi itu ingin menggapai cinta dengan begitu semua puisi ada di latar belakang semua puisi ingin menggapai bahasa tapi bukan bahasa yang di depan sana bahasa yang ada di belakang itu sebabnya dia sebutkan kita kan cuma halaman belakang dari cinta dan bahasa ini luar biasa ya puisi ini tulis tahun 2021 baik saya kira itu untuk sekadar berbagi apa namanya ngabuburit ya ngabuburit sebentar lagi kita akan berpuasa dan dan ya saya kira saya kira poisi itu selalu memberi tenaga kepada kita tenaga untuk untuk melihat bahwa ternyata dunia ini belum lagi mau berakhir di tangan para penyair dunia ini seperti disegarkan lagi gitu ya mudah-mudahan kita semua sehat dan tambah segar di belakang barat ini selamat menikmati terima kasih